Kembali ke Mitra TV, vaksin tahap ketiga dilaksanakan di Puskesmas Amandaya Kabupatenia Selatan, Sumatera Utara yang disebut vaksin Moderna. Pelaksanaan vaksin Moderna di Puskesmas Amandaya dilakukan khususnya kepada tenaga kesehatan Puskesmas Amandaya dengan 62 orang. Pelaksanaan vaksin Moderna di Puskesmas Amandaya dilakukan khususnya kepada tenaga kesehatan Puskesmas Amandaya dengan jumlah 62 orang yang dibagi dalam dua hari, yaitu hari Jumat dan Sabtu, tanggal 27 sampai 28 Agustus 2021. Kepala Puskesmas Amandaya, Eduard Bulele, menyampaikan bahwa pelaksanaan vaksin Moderna terlebih dahulu kepada petugas kesehatan Puskesmas Amandaya dan akan diteruskan kepada masyarakat. Kepala Puskesmas juga menyampaikan tujuan vaksin kepada tenaga kesehatan Puskesmas Amandaya terlebih dahulu supaya terhindar dari ancaman virus COVID-19. Dengan petugas kesehatan Puskesmas Amandaya sehat, maka mampu melakukan vaksinasi kepada masyarakat khususnya wilayah kecamatan Amandaya. Dr. Apriani Laia juga menambahkan tujuan vaksinasi Moderna kepada tenaga kesehatan Puskesmas Amandaya sebagai garda terdepan. Penanganan penyakit COVID-19 terlebih dahulu dilakukan vaksinasi demi memutuskan mata rantai COVID-19 di bagian tenaga kesehatan kalangan Puskesmas Amandaya. Sehingga petugas dapat melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan vaksinasi masyarakat terhindar dari COVID-19 di tenaga kesehatan itu sendiri. Tambahnya tenaga kesehatan di Puskesmas ada 70 orang, tetapi yang bisa menerima vaksinasi Moderna 62 orang. Baik, terima kasih untuk hari ini tenaga vaksin Moderna yang disampaikan dari Dinas Kesehatan untuk lingkungan tenaga kesehatan di Puskesmas Amandaya. Dan saya sudah dipaksin ini, saya baik-baik saja aman dan tidak ada efek dan saya masih segar. Selamat pagi, perkenalkan saya Dr. Afriani Katawitamaya. Saya sebagai dokter umum dan sekalbun, dokter vaksinator di Puskesmas Amandaya. Nah, saat ini kita sedang melangsungkan kegiatan vaksinasi Buster di Moderna sendiri, di mana vaksinasi ini merupakan vaksinasi yang diharuskan kepada tenaga kesehatan sebagai kesehatan yang terdepan. Berkurangnya jumlah penerima vaksinasi Moderna ini di tenaga kesehatan Puskesmas Amandaya sesuai dengan hasil kriening. Berbagai penyakit yang diderita oleh sejumlah 8 orang, yaitu hipertensi dan lainnya, sesuai dengan anjuran Menteri Kesehatan untuk tidak melakukan vaksinasi terhadap tenaga kesehatan dan masyarakat. Kepala Puskesmas juga menghimbau supaya seluruh masyarakat wilayah Puskesmas Amandaya datang untuk divaksin demi melawan virus yang berbahaya ini, yaitu COVID-19 yang melanda negeri. Harapannya mari kita melawan virus COVID-19 ini dengan melakukan pencegahan melalui vaksinisasi dan stok obat vaksin telah ada di Puskesmas Amandaya sesuai dengan kebutuhan masyarakat wilayah Puskesmas Amandaya. Perhatian Halawa Mitra TV mewartakan dari Nia Selatan.